Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, apabila kalian lihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus berbicara mengenai orang yang tahu membaca tanda di bumi, tetapi tidak bisa membaca tanda jaman. Saya melihat ini sebagai perbedaan antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Pengetahuan dan kebijaksanaan adalah dua hal yang sangat berhubungan, tetapi tidak sama. Kenapa mereka berhubungan? Pengetahuan dan kebijaksanaan, dua-duanya ini menyangkut fungsi dari akal budi, pikiran kita. Tetapi, kalau pengetahuan ini hanya menyangkut akal budi, kebijaksanaan bukan hanya soal akal budi, bukan hanya soal otak, tapi juga menyangkut soal kehendak, keinginan, kebiasaan, keseluruhan manusia. Kalau pengetahuan orang yang pinter, dia bisa banyak tahu, ada banyak hal yang dia bisa tahu. Bisa sangat berprestasi. Pengetahuannya akan hal-hal matematika, ilmu pengetahuan alam, bisa membaca akan hujan atau akan panas. Karena tahu, mengerti soal alam, tahu soal bisnis, tahu bagaimana orang lain akan bersikap soal psikologi, dan banyak hal. Ini semua bisa dipelajari. Dan sangat penting untuk tahu, kalau menjadi orang yang pinter, tentu bisa bersikap dalam hidup untuk keuntungan yang terbaik yang dia bisa dapatkan. Makanya penting jadi orang pinter. Di sekolah, belajar sebaik mungkin. Jadi pinter. Sekali lagi, pinter itu penting. Tahu banyak hal itu penting. Tentu, kita mau jadi orang pinter juga kan. Tapi sayangnya, ada banyak orang pinter, tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup dengan baik. Ada banyak orang pinter, ternyata juga tidak bahagia dalam hidup. Ada banyak orang pinter juga, yang kalau kita lihat, kenapa ya? Dia begitu pinter, tapi kok gak bijaksana. Nah, jadi kebijaksanaan ini bukan hanya soal tahu. Kebijaksanaan pertama-tama membimbing kita soal apa yang benar dan salah. Apa yang benar dan salah. Kalau kita tahu apa yang benar dan salah, kita bisa menjalani hidup dengan baik. Tapi Romo, orang pinter juga tahu mana yang benar dan mana yang salah. Apa bedanya orang pinter dan orang bijaksana? Ya, orang pinter tahu mana yang benar dan salah di otaknya. Pertanyaannya, apakah mereka sungguh-sungguh tahu? Pertanyaan selanjutnya, apakah mereka sungguh-sungguh menjalankan apa yang benar dan salah? Selanjutnya, kalau mereka ini bisa tahu mana yang benar dan salah, tapi tidak menjalankannya dalam jangka panjang, pemikirannya yang sebenarnya baik, itu pun bisa berubah. Karena dipengaruhi oleh keinginannya. Keinginannya, lihat ada banyak orang pinter, tapi tidak bisa bedain mana yang benar dan salah. Karena dia dikuasai oleh berbagai keinginannya. Sehingga buat orang pinter, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Karena apa? Keinginannya. Keinginannya, keinginannya merusak pemikirannya. Karena apa bisa begitu? Karena hidup dalam dosa. Makanya, kita perlu dalam hidup selalu menjalankan yang baik dan benar, dengan sebaik mungkin. Dan ini seperti dikatakan dalam bacaan pertama, bukan hal yang mudah. Santo Paulus pun bergulat soal ini. Tapi kalau kita setia dalam menjalankan yang baik dan benar, dengan bimbingan roh kudus, dengan bantuan rahmat Tuhan, sehingga bisa melakukannya, bukan sekedar tahu. Kita akan menjadi manusia yang bijak. Di mana akal budi, hati, berbagai keinginan, semua berjalan searas. Semoga kita semua bertumbuh dalam kebijaksanaan, sehingga bisa membaca tanda zaman dan menjalankan hidup dengan kebijaksanaan, melakukan yang benar dengan rahmat Tuhan.